Peningkatan kasus penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat di wilayah Provinsi Jambi masih belum terkendali. Berdasarkan rilis Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi 28 Januari 2021, terdapat satu wilayah meningkat menjadi zona merah yang sebelumnya berada zona orange, yakni Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Selain itu, tiga wilayah meningkat menjadi zona orange yang sebelumnya zona kuning, yakni Kabupaten Batanghari, Moro Jambi, dan Tebul. Sedangkan wilayah kota Jambi, Merangin, Bungo, Kerinci, dan Sungai Penuh masih berada pada zona orange. Sementara Tenjap Tim dan Sarulangun berada pada zona kuning. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan, pemotaan resiko tersebut berdasarkan analisis Tim Satgas COVID-19 Provinsi Jambi tanggal 18-24 Januari 2021. Ia menambahkan di awal bulan Februari mendatang, Tim Satgas Provinsi bersama Kabupaten Kota kembali menggelar rapat terkait upaya yang akan dilakukan dalam mengurangi penyebaran dan penyembuhan pasien. Nah ini diharapkan memang kepada masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Peningkatan kasus yang berapa bulan terakhir ini diakibatkan, dikarenakan hasil tracking dan testing kita yang semakin meningkat. Johan Syah menambahkan, hingga saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jambi mencapai 4.453 orang. Dengan catatan 3.267 pasien sembuh, 1.118 dalam penanganan medis, dan 68 orang meninggal dunia.